Mengantisipasi padatnya arus kendaraan dan orang saat mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Polres Jemberana menyiapkan sejumlah titik untuk memecah kepadatan kendaraan dan pemeriksaan syarat perjalanan. Empat titik tersebut berada di pinggir jalan dan pasar Gilimanuk, mulai pekutatan hingga Melayu. Dengan areal parkir luas itu akan disediakan gerai vaksin dan repites antigen. Ini diperuntukkan bagi pemudik yang belum vaksin booster. Kapolres Jemberana AKBP IDW Gede Juliana mengatakan, titik kantong parkir dan pemeriksaan di sepanjang jalan dan pasar Gilimanuk ini digunakan untuk memecah pemeriksaan, agar tidak menumpuk di Gilimanuk. Simulasi dilakukan guna memastikan alur pemeriksaan sudah bisa diterapkan, dan bila mana ada kendala dicarikan solusi, sehingga saat pelaksanaan arus mudik nanti bisa dilakukan dengan baik. Khusus pengeraguan ini digunakan untuk pemeriksaan kendaraan umum seperti bus dan travel, dengan demikian di Gilimanuk tidak ada lagi pemeriksaan. Di Gilimanuk, fokusnya adalah kendaraan kecil dan sepeda motor di terminal kargo. Penumpang bus dan kendaraan umum lainnya jika sudah diperiksa dan lengkap, akan mendapatkan barcode. Di titik-titik pos pemeriksaan ini juga akan disediakan layanan gerai vaksin COVID-19 dan klinik repites antigen. Dengan demikian, ketika ada penumpang yang belum memenuhi syarat, bisa melakukan vaksin atau repites di lokasi tersebut. Titik-titik ini bertujuan untuk mengurangi beban pemeriksaan di Gilimanuk. Nanti apabila ada penumpang yang belum vaksin booster atau vaksin kedua juga disediakan swab antigen dan vaksin. Setelah penumpang sudah vaksin kedua, langsung bisa tes swab antigen. Hal ini akan mempermudah pemeriksaan. Polres nantinya juga akan berkoordinasi ke terminal awal seperti mengumi Bandung, sehingga syarat-syarat itu sudah terpenuhi sebelum naik kendaraan umum. Surya Dharma Bali Pos melaporkan.